Sampai jumpa di video selanjutnya. Sejarah masuknya OFM di Papua. Di kalangan kami sendiri memang sudah ada buku untuk itu, sehingga bagi kami tidak terlalu sulit untuk menggalihnya. Dan sekarang kesempatan kami coba membagikan kepada teman-teman semua, kira-kira bagaimana awalnya OFM masuk di tanah Papua ini. Bisa disajikan karena saya tidak punya kabel. Baik saudara-saudara yang terkasih, kami baru saja memperingati 85 tahun OFM masuk di Papua tanggal 18 Maret kemarin. Sehingga tidak mungkin dalam waktu yang singkat ini kami menyampaikan semuanya, apalagi permintaan dari Panitia adalah sejarah masuknya OFM di Papua. Jadi hanya menggambar tentang bagaimana masuknya dan kira-kira karya awalnya seperti apa. Tentu saja untuk mendapat gambaran tentang seluruh OFM tidak cukup. Hanya diketahui dari 25 tahun yang pertama itu. Itu untuk kami, masa untuk peletakan dasar. Sehingga saya lebih fokus kepada tahun-tahun awal itu. Karena memang tujuannya untuk mengetahui awal karya kami di Papua ini. Awal kami masuk di Papua ini muncul dari permintaan provinsial MSC kepada provinsial OFM di Belanda tahun 1935. Provinsial MSC mendapat permintaan dari Monsenior Ahert, waktu itu Vicarius Apostolic, yang baru saja beralih dari perfectus, dari perfectus ke vicarius. Yang mengambil tempat pusatnya di Langwa. Lalu diberi tempat yang luas di Papua ini, tapi juga mencakup sampai ternateh. Sehingga dirasakan memang perlu tenaga baru. Dan memang ini bersambung dengan keadaan OFM pada saat itu. Pada saat itu memang banyak sekali calon yang masuk dan yang ditabiskan tiap tahun di Belanda. Dan yang dikirim juga ke tempat misi, khususnya di Cina juga banyak. Sehingga apa yang diminta oleh MSC pada saat itu, langsung ditanggapi. Walaupun melewati propaganda FIDE di Roma. Memang motivasi dasarnya memang karena semangat misi dari dalam. Semangat dasarnya karena keadaan OFM sendiri. Baik karena memang semangat misi, maupun karena banyaknya tenaga. Artinya tanpa mereka cari tahu bagaimana sebenarnya daerah misi itu, mereka datang saja. Dan disitu nanti masalahnya. Waktu itu ceritanya tentang Hindia Belanda. Tapi Hindia Belanda yang seluruh mencakup Indonesia. Pada saat itu, posisi Hindia Belanda Timur dianggap sebagai pinggiran yang tidak banyak mendapat berita. Karena itu tidak membantu untuk memperoleh pertimbangan dari OFM bagaimana nanti jadinya karya misi kalau dikirim ke sana. Mereka tidak pusing. Yang pentingnya ada kebutuhan, ada orang, kirim. Itu awalnya. Sehingga bisa dilihat peta situ, kondisi pada saat itu, wilayah kegerejaan bagian timur ini sudah menjadi vikariat. Dengan masinnya dia punya vikarius. Artinya ada peningkatan dari prefektus. Dan dia mendapat daerah yang lebih besar karena itu. Dan tentu saja Mons. Vikarius itu merasa ini terlalu luas bagi kami dan karena itu perlu meminta. Bayangkan saja dari Ternate sampai Merauke. Itu, wilayah vikariatnya. Tahun 1920. Enam orang dari Fransi sekarang datang langsung ke pusat itu, ke Langgur. Langgur adalah pusat vikariat. Dari situ baru dikirim menurut ketahapan bersama ke mana. Kesepakatan memang disiapkan untuk wilayah utara. Dari vikariat itu dan wilayah barat dari Hindia Belanda. Dari Irian, dari Hindia Belanda bagian timur. Bagian barat. Bagian timur tapi maksudnya kepala burung ini. Karena waktu itu memang dibagi dua hal itu. Wilayah utara, pantai-pantai utara dan juga bagian barat. Dua wilayah itu. Yang pada saat itu, wilayah yang mengkoordinasi wilayah itu datang dari Ternate. Sehingga enam orang yang dikirim ke Papua waktu itu ketika sampai di Langgur. Lalu membagi dua-dua orang ke tiga pusat. Duanya ke Fak-Fak melalui Kaimana. Duanya ke Manokubari. Karena waktu itu juga sudah mulai berkembang. Manokubari, Sorong belum. Apalagi Holandia, Jayapura belum. Dan duanya ke Ternate. Termasuk pemimpinnya ada di sana nanti. Sehingga Fransiskan pertama dikomando dari Ternate. Itu makanya sukses-sukses DSI ada di sana karena dipanggil oleh OFM. Enam orang itu bisa dilihat di gambarnya dulu. Saya perlihatkan ada foto itu. Ya. 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 Enam orang ya. Van Ekmon. Yang duduk itu Van Ekmon. Yang paling tua. Lalu Fuk. Bersama dengan Fuk dia ke Ternate. Kemudian Van Ekmon. Kemudian juga dia. Karena dia pemimpin dia juga sampai ke Holandia. Artinya ke Jayapura. Sampai ke Fak-Fak. Dan Manokubari. Lalu Mors dan Bendrik. Itu yang ke Manokubari. Tetapi mereka harus ke Ternate dulu. Tidak langsung ke Manokubari. Karena memang pusatnya dari sana. Dan wilayah gerak pastoralnya memang lewat. Lewat Ternate. Yang langsung ke Papua. Itu adalah Lauter dan Tetero ke Kaimana. Sehingga kami sebenarnya memasuk di Kaimana. Itu yang tanggal 18 Maret. Yang 1937. Satu minggu kemudian. Baru yang ke Manokubari sampai. Hingga mereka muncul kemudian. Di Tanah Papua. Karena mereka lewat Ternate dulu. Itu 6 orang yang ada di gambar itu. Kalau kita lihat petahnya. Petah gerakan itu di gambar berikut. Bisa diperlihatkan. Itu gerak kami memasuki Papua. Dari 4 orang ke Ternate dulu. Baru 2 orangnya ke itu. Gambar itu memang. Gambar ini saya ambil dari petah ini. Memang petah residensi. Yang ada dalam wilayah pemerintahan Belanda pada saat itu. Waktu itu residensi ada di Ternate. Sehingga wilayah utara ini ada di bawah itu. Dan OEV mengambil Ternate sebagai pusat. Karena berpikir bahwa ini semua pusat untuk transportasi. Sehingga bisa membantu kami untuk pengembangan lebih lanjut. Ke Nanti ke Kepala Burung dan terus ke Holandia. Bersama dengan transportasi dan pengaturan umumnya dari Ternate itu. Sedangkan wilayah bagian selatan. Sepertinya tidak masuk di dalam residensi. Memang kemudian menjadi residensi baru ketika masih ada di bawah Belanda. Tetapi tidak di bawah Indonesia. Bersama dengan munculnya Hollandia sebagai pusat yang belum pusat pemerintahan juga. Jadi itu gerakannya. Kalau dilihat di peta itu. Yang kami masuk itu memang selatan. Dari Kepala Burung itu oleh Fakfak. Kemudian ke Ternate. Dari Ternate juga ke Manokwari. Manokwari ke Holandia. Tapi sasaran awal kami adalah Fakfak, Manokwari dan Ternate. Baru dari situ ada pengembangan ke tempat-tempat lain. Termasuk Sorong. Sorong masih belakangan ketika kota itu baru dibangun dengan perpindahan pusat perminyakan dari Babo ke Sorong. Dan mulainya kota Sorong itu sebagai kota. Dan kami juga pindah dari Babo. Setelah Fakfak kami ke Babo. Dari Babo, wilayah Teluk Bintuni itu memang menjadi tempat Pasoral Peranciskan. Tapi kemudian juga ke Sorong. Sebelum dalam tahap berikutnya. Terus kayak Maru, Aiwase dan Aifak. Dan kemudian juga ke arah utara, Sausapor. Dan kampung-kampung sekitarnya. Dan itu tidak lama. Itu kira-kira gerakan dari misionaris awal. Enam orang. Tetapi tahun kedua langsung muncul empat orang lagi. Karena langsung terasa bahawa memang perlu banyak orang. Itu bisa dilihat di situ. Dari Fakfak, dari Fakfak, Fakfak, Fakfak terus ke Babo. Ya, Babo. Lewat, lewat Mamur ya. Saya dan Patar Ishak, tempat yang pernah sampai di Mamur, saya langsung lihat tempat Fransiskan kami di Kokas. Saya masih lihat tempat itu di Kokas. Ingin ke Babo sudah terlalu jauh. Baik, itu langkah-langkah awal. Bisa terus ke slide berikutnya. Slide berikut lagi. Jadi sebenarnya kalau ditanya, apa yang kami buat pada awal-awal itu. Memang masih visitasi. Mengetahui lapangan. Pertama kami memang meneruskan karya MSC. Kalau dilihat penyerahan langsung itu di Fakfak itu. Terjadi penyerahan dari MSC. Tapi MSC juga di situ belum terlalu lama juga. Saya kira baru lima tahun di situ diserahkan. Sehingga memang sudah ada yang dibaptis di situ. Tetapi karya-karya pastoral itu masih berupa sekolah-sekolah. Sekolah yang mungkin gurunya satu dua. Tapi akan saya perlihatkan nanti jenis-jenis sekolah yang dikembangkan pada saat itu. Pada saat awal, disitu saya tulis memang masalah-masalah bahasa. Saya kira itu masalah umum. Tidak mengenal tempat kerja karena memang informasi yang didapat sebelum datang ke sini juga tidak ada. Juga tidak ada misiologi yang benar. Masih berpikir seperti misiologi lama bahwa kami membawa budaya yang lebih tinggi dari budaya di tempat misi. Apalagi waktu itu masih ada di bawah jajahan Belanda. Jadi memang pergi di daerah kolonial. Jadi tuntutannya supaya mereka harus belajar dari kami. Lalu juga tidak ada tempat kerja yang banyak setelah mereka keliling di daerah kepala burung dan wilayah utara. Tidak ada karena memang daerah-daerah itu sebenarnya sudah lama dikuasai oleh jenis-jenis. Dan sebenarnya mereka sudah salah masuk. Karena setelah mereka masuk di fak-fak, itu sudah wilayah jenis-jenis menurut peraturan dari jenis-jenis. Bahwa tidak boleh ada di atas lintang selatan lima. Lima derajat lintang selatan. Itu berarti di Kaimana tidak boleh. Kalau lima itu berarti ada di antara Agats dan Timika. Itu lima. Sehingga daerah Timika, daerah Kaimana sebenarnya masih daerah jenis-jenis pada saat itu. Jadi ada keluhan bahwa mereka juga tidak tahu harus buat apa. Karena dilarang. Bahwa mereka masuk Manokwari dan kemudian ke Jayapura. Mereka punya alasan bahwa kami bukan cari orang Papua. Kami cari pekerja-pekerja dari pemerintahan yang katolik. Dan dari kerja di perkebunan. Termasuk di Holandia Binan, di Kota Rajan. Abepura ini, Holandia Binan. Itu alasan. Langkah berikutnya memang tidak berkembang karena langsung perang. Zaman perang. Perang dunia kedua. Jadi apa yang mereka sudah lihat di wilayah barat dari Papua ini dan juga wilayah utara. Hanya sampai di situ saja. Untuk membuka pos dan mulai-mulai di situ tersendat karena memang langsung ada perang. Pransiskan kami ditahan banyak di Ambon, di Ternate, di Parepare. Sampai ada yang buta. Juga mungkin teman-teman dari seorang juga sudah dengar cerita tentang Guikers. yang dibunuh oleh Jepang. Dia sendiri yang gali kuburnya. Lalu kemudian mereka bunuh dia. Lalu tolak ke dalam kubur yang dia gali. Yang karena pengkhianatan seseorang akhirnya persembunyiannya diketahui. Nah pada zaman perang ini, artinya masa-masa itu, wilayah Danau Wisel, artinya daerah Enaro, dari tiga danau itu. Enaro, WGT, dia itu. Sudah mulai dipikirkan untuk menjadi bagian dari Franciskan. Itu bagian pengembangan dari Manokwari. Daerah pelayanan dari Manokwari pada saat itu. Memang kemudian konek dengan daerah selatan, daerah Kokonao sesudahnya. Tetapi untuk memulai sebagai wilayah perhatian awal itu dari Manokwari. Apalagi ketika Hollandia menjadi pusat. Hollandia menjadi pusat, kerjasama dengan Biak. Kami punya pusat di Biak untuk pelayanan kepedalaman Enaro itu. Itu wilayah. Memang sebenarnya tidak perlu disampaikan bagaimana masa ini. Karena masa yang memang susah untuk dilukiskan. Banyak yang trauma juga, yang tidak mahu menceritakan. Kita lanjut saja ke langkah berikut sesudah perang. Bagaimana ini kami anggap sebagai awal yang sebenarnya. Karena disini betul-betul dirancang program misi. Dengan seluruh rencana pastoralnya. Nah sesudah perang, Hollandia atau Jayapura ini, semakin menjadi pusat pemerintahan Belanda. Karena memang sudah diatur oleh Amerika. Yang memindahkan basenya dari Australia ke sini, ke MacArthur. Dan kemudian membangun pelabuhan. Dan lama-lama disini menjadi pusat pemerintahan Belanda. Dan Franciskan yang sebelumnya sudah berperteroli disini. Demi perkebunan, pegawai perkebunan di Hollandia Binan ini, di Abepura ini. Merasa bahwa ini akan menjadi pusat yang baru untuk Franciskan. Sehingga Manokwari tidak dilihat lagi pusat. Dan lama-kelamaan kemudian melepaskan Ternate. Terlalu jauh untuk koordinasi. Dan dalam persetujuan dengan MSC, Ternate dikembalikan kepada MSC. Dan kami tetap wilayah Papua saja, yaitu Papua Barat. Kepala burung itu. Dan wilayah utara. Di lingkungan jendim. Lingkungan yang bukan Kristen. Katolik. Sehingga waktu itu sudah mulai terasa ketika Jaya Pura itu sudah menjadi pusat. Kami menemukan tiga wilayah konsentrasi jadinya. Yang berpusat di Jaya Pura ini. Lalu yang berpusat di Ternate dan Papua Barat. Lalu duanya kami ambil dan lepas nanti Maluku Utara itu. Mungkin baik disampaikan di sini. Setelah perang 1945 itu. Orang yang sangat berperan di dalam pengembangan MSC di sini adalah Oscar Kramer. Yang kemudian juga menjadi perfectus. Ketika Hollandia ini menjadi perfectus. Sebelum menjadi vikarya. Dia ini termasuk orang yang tahu bagaimana mengembangkan misi baru. Dalam suasana baru itu. Bersama dengan di Belanda. Dibentuk juga sekretariat misi. Sehingga seluruh perencanaan misi di Papua itu harus melalui dia. Lalu juga tenaga-tenaga sekolah untuk misi juga di Belanda itu dikembangkan. Sehingga perencanaan misi pada periode yang baru ini lumayan tertata baik. Lebih-lebih dibawa Oscar Kramer ini. Dia adalah pemimpin baru di Papua yang berani keluar dari lingkungan pelayanan orang Belanda. Karena memang dulu datang ke sini untuk orang Belanda yang Katolik. Tapi dengan adanya Oscar Kramer dia bilang tidak. Harus keluar dari lingkungan Belanda mulai memperhatikan Papua. Termasuk juga untuk mulai belajar tentang budaya setempat. Yang memang pada saat itu baru itu. Bahwa harus belajar budaya setempat. Harus memberi pelayanan kepada orang setempat. Itu baru. Karena masih tadi mental. Mental misi. Mental kolonial. Jadi karena tahun ini juga memang sudah perang. Tapi masih ada di bawah Belanda. Karena Belanda sungguh menuntut bahwa ini menjadi tempat jajahan kita yang terakhir. Dari Ratu Belanda kuat untuk menyatakan hal itu. Sehingga ngotot bahwa ini harus didukung. Dengan adanya sekretariat misi di Belanda. Karena ini juga mendukung pengembangan kolonial yang terakhir. Wilayah koloni mereka di Asia. Bersamaan dengan misi baru ini banyak sekali yang datang. Misionaris yang datang ke Papua ini. Karena begitu banyak yang ditabiskan di sana. Pada saat yang sama, misionaris ke China itu dihambat. Karena ada peperangan di sana antara Jepang dengan China. Sehingga misionaris tidak bisa lagi ke sana. Mereka beralih ke Papua ini. Ujung dari perkembangan dengan pusat di Jayapura ini. Sebagai salah satu hal yang diinginkan oleh Oscar Kramer. Karena itu, Hollandia ini menjadi prefektur. Menjadi pusat wilayah pastoral tersendiri. Itu salah satu tahap sebelum ke fikariat. Fikariat sebelum masuk menjadi kuskupan. Jadi mulai dengan prefektur dulu. Dan ini ada bersamaan dengan, kalau lihat pada tahap ini juga, Mimika yang sebelumnya ada di bawah MSC, diserahkan kepada UFM juga. Sehingga Oscar mengatakan ini membantu untuk pembentukan proses berikutnya dari perfectum apostolik ke fikariat. Karena kalau semakin banyak umat, semakin banyak wilayah, bisa membantu pengembangan dari perfectum menjadi ke fikariat. Jadi sejak itulah, Jayapura ini menjadi tempat penting. Menjadi pusat komando juga. Dan pusat untuk Franciskan juga sudah menjadi pusat persaudaraan. Sebelumnya itu ada di Ternate. Kemudian pindah ke Biak. Waktu Kramer ini, pemimpin Franciskan ada di Biak. Tidak sama di sini. Tapi setelah dia nanti, setelah Kramer ini, Stafferman, dia menjadi pemimpin untuk misi dan pemimpin untuk persaudaraan. Tetapi sesudah Kramer ini. Itu, mungkin saya. Ini Mimika menjadi daerah Franciskan. Dengan tiga imam, Ilyanus Kunen, Rombotskam, Masjilus Stevens. Menurut cerita mereka, memang itu daerah yang sulit. Maka, kalau dibandingkan dengan fak-fak dan sorong pada saat itu. Sehingga mereka dalam daerah primitif. Karena memang susah untuk kapal-kapal merapat ke situ. Mereka harus berkirjauh. Pada zaman Kramer ini juga, wilayah sorong mulai di eksploitasi. Menjadi tempat baru untuk misi pengembangan dari manokwari ke sorong. Dengan sorong ini diperkuat kemudian pada masa ini juga, tahun 1945 sampai 1954 ini, untuk terus ke pedalaman. Lewat Selatan, Tinebuan. Naik sampai ke Ayamaru. Tapi Ayamaru itu sudah daerah Jending, pertestan kuat. Sehingga mereka mundur. Tapi kemudian masuk lewat bagian satan lagi. Daerah Bintuni. Naik. Terus ke Ayewase dan Ayfad itu. Pada saat ini juga. Pada zaman dia ini. Lalu di wilayah Kerom, dari Hollandia di sini, mulai mencari tempat yang pedalaman dari Hollandia. Baku itu Kerom. Yang belum disentuh sama sekali. Termasuk oleh Jending. Kerom. Mulai dari Arso, Arso Ampas, Bembi. Dan kemudian waktu zaman Stafirma sampai Amgroto. Di paling dalam lagi. Di sini sudah terasa luas. Sudah luas. Sudah diminta juga tenaga dari Agustinian oleh Franciskan. Sejak tahun itu, lima puluhan itu, tenaga dua orang Agustinian, termasuk ke Pandipen, juga sudah mulai ikut bersama Franciskan, patroli ke sana kemari, termasuk juga ke daerah Kerom. Pada saat itu. sebelum kemudian diserahkan bilayah khusus kepada Agustinian. Apa yang terjadi di sini kalau kita melihat karya-karyanya? di sini memang yang paling kentara adalah pengembangan sekolah-sekolah. pengembangan sekolah. Karena ini juga kesadaran diri dari gereja pada situ terhadap apa yang sedang berubah di Belanda. di Belanda dengan adanya politik etis. Gereja-gereja merasa yang melaksanakan politik etis itu adalah gereja, dan mereka terjemahkannya dalam bentuk pendidikan. sehingga pendidikan pada saat itu bukan hanya diurus oleh gereja, pun kalau diurus oleh gereja selalu ada subsidi dari pemerintah Belanda yang ada di Papua ini. Pada saat itu memang ada pendidikan untuk orang Eropa, ada pendidikan khusus untuk orang Indo-Eropa, ada pendidikan khusus orang Cina, ada pendidikan khusus orang pribumi. Sampai pada tahun 1900, yang ada itu hanya sekolah untuk orang Belanda dan orang Cina. Satu dua untuk orang pribumi, tapi yang sudah dibaptis. Itu oleh Jenling ada itu. Tetapi mulai tahun 1935, sudah mulai ada yang namanya pendidikan peradaban. pendidikan peradaban yang beda dari sekolah rendah, sekolah desa. Ada sekolah desa, ada sekolah peradaban. yang ada di kampung-kampung. Sekolah peradaban ini isinya itu adalah disesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua. Entah itu tentang kebersihan, tentang bekerja. bukan yang 3M itu. Kalau yang 3M itu, membaca, berhitung, dan menulis itu, itu ke sekolah dasar tiga tahun. Sekolah desa. Yang diseberdaya oleh masyarakat. Sejak tahun 1900 sudah ada sekolah di sekolah peribumi itu, sekolah desa itu. Dan tahun 1935, peridikan peradaban. Sedangkan sekolah guru, yang disebut Odo, yang ada di Fak-Fak. Itu baru muncul kemudian. Dan hanya memang ada di Fak-Fak. Jening punya sudah ada juga di Wahsyur, di Miei. Dan sebelum ada di Fak-Fak, kita mengirim untuk sekolah guru itu ke K. Mulai tahun ini, mulai permulaan baru ini, 1945 sampai 1954 ini, pendidikan begitu digalakan, sampai dikatakan dari situ, sampai tahun 1945, ada 500 sekolah rakyat. Dan 90-nya dari misi dan jenis. Ini bukan hanya diurus oleh gereja, tetapi juga oleh pemerintah, melalui loso. Loso itu bentuk subsidi dari pemerintah, untuk sekolah-sekolah ini. Nah, supaya tahu saja, bisa lihat yang berikut, bentuk-bentuk sekolah dulu itu, yang pertama itu pendidikan peradaban, ada pelajaran agamanya, ada pendidikan rakyat, sekolah desa, di mana ada pos pemerintah Belanda. Karena tidak semua tempat wakil itu ada pos. Termasuk di Bali, saya kira itu belum ada pos pemerintahan, sehingga tidak dibiarkan orang pergi ke situ, termasuk gereja. Yang mengajar ini hanya guru yang sudah berijasa odok. Sekolah guru itu odok. yang tamat pendidikan guru ini, dia bisa pimpin ibadat juga. Di pantai-pantai sudah ada juga sekolah, selain sekolah dasar itu, ada sekolah dasar umum untuk orang anak-anak Eropa, LSA. tapi juga ada sekolah dasar umum untuk orang yang bukan Eropa, LSB. LSB. Bukan sekolah luar biasa, tapi ini. Tapi itu memang jenis A, itu untuk anak Eropa. yang mengajar orang-orang Belanda, yang untuk sekolah dasar ini. Lalu tamat dari sini masuk sekolah berikut yang disebut VVS. Sekolah Lanjutan. VVS itu Verloch, bahasa Belanda itu. Verloch? Sekolah, pokoknya di belakang Suk. Saya ingat Verloch itu artinya lanjutan, bahasa Belanda itu. dan ini ada asramanya, pakai asrama, VVS ini. Tamat dari sini baru bisa ke Odo, untuk mendapat ijasa guru. Guru berijasa, yang bisa mengajar di sekolah dasar-sekolah dasar itu. Yang untuk kita kemudian buka di Fak-Fak itu, yang akhirnya pindah ke sini, di Terunah Bakhti ini, di SPG ini. Kemudian, kemudian sekali. Nah, itu untuk dapat gambaran, kira-kira bagaimana, Francis Khan pada saat itu juga mengembangkan pendidikan. Karena dia juga kesana kemari, mengambil pendidikan sebagai cara untuk berpastoral, cara juga untuk mendapat simpati dari masyarakat. walaupun dalam hal ini dia juga mendapat kemudahan karena bersaing dengan jending dan pemerintah yang memberi subsidi lebih condong kepada jending. Karena ini di wilayah jending, untuk pengembangan sekolah-sekolah itu. walaupun kemudian kerja katolik unggul di Jayapura ini karena mendahului jending dan pemerintah untuk mendirikan HBS tingkat SMA itu. walaupun ditentang tingkat SMA milik Perfektur Apostolik Holandia pada saat itu. yang kemudian pindah ke Abepurat, yang mana di Abepurat saya tidak tahu baik ini. Abepurat. Yang kalau ekumennya berarti sekolah gabungan. Tapi saya kira sekolah gabungan ya. SMA gabungan ya. Pertama ini ya. Ya. Ketau lagi ya. HBS ini. Walaupun tidak gampang untuk mendapatkan ini. Karena waktu itu kremer dituduh macam-macam. Ini masih kremer sih. Dia dituduh oleh Samuel Keine. Yang bahwa kremer ini bermain di belakang-belakang. Ini wilayah mereka. Bermain dengan waktu itu residen yang saya kira katolik. Pan Eho. Katolik. Dan mereka kata ini permainan dengan kremer dengan residen di Merauke. Yang katolik. Lalu mendapat perlawanan tetapi tetap kremer sekatakan lanjut terus. Habis ini. Tapi kemudian banyak juga orang-orang jending yang sekolah di situ. Karena mau sekolah di mana lagi untuk tingkat SMA. Satu-satunya SMA pada saat itu. Mungkin kita lihat sekarang setelah tahun 54 itu. Bagaimana pengembangan kepedalamannya. Untuk kita mengerti sedikit. Bagaimana Franciskan kemudian masuk Enaro. Dari Enaro kemudian pergi ke daerah Moni. Kugapa. Ke wilayah timurnya. Lalu kemudian dari Enaro itu ke WGT Tigi. Dan terus ke Modio. Mafia itu. Zaman-zaman tahun 50-an ini. Artinya memang itu sudah ada di bawah Komando Jayapura. Untuk pengembangan di sana. Dengan bahas ini bukan di Nabiret. Tetapi di Biak. Karena waktu itu semua pakai penerbangan. Penerbangan kepedalaman semua datang dari Biak. Untuk ke Enaro. Pemerintah punya pesawat-pesawat itu dari sana semua. Sehingga kami juga memilih tempat di sana sebagai pusat OEFM pada saat itu. Belum disebut sebagai Kustos. Belum. Masih tingkat di bawahnya. Pada saat itulah memang pengembangan dari Enaro ke daerah sekitarnya. Dan kemudian menjalin hubungan dengan Kokonao. Yang juga sebelumnya sudah diserahkan kepada Franciskan. Mungkin toko yang patut diangkat di sini adalah Auki Takege. Orang dari Modio. Yang waktu percobaan datang dari selatan untuk masuk dari situ. Lewat dia. Dia yang menceritakan semua bahwa ada wilayah yang begitu bagus. Di gunung dimana ada airnya yang bergelombang-gelombang. Maksudnya danau itu. Tidak mengalir tapi bergelombang. Itu cerita dia. Dan langsung mereka pikir, ini denang. Tapi waktu itu tidak sampai ke Enaro. Tapi waktu jalur dari utara lewat pakai pesawat masuk ke situ. Sebelumnya juga lewat dari Manokbari, cakujalan kaki. Lewat Siti terus sampai ke Nabi Red. Sampai ke Enaro. Baru dari situ pergi ke, lewat lagi ke daerah Kamung. Lewat Uga Puga. Pusat di Uga Puga. Bukan Monamani sekarang. Dan dari situ ke daerah Modio. Bertemulah Bapak yang tadi itu yang di situ. Diterima dengan besar-besaran. Peranciskan karena ditunggu oleh Bapak ini 16 tahun. Orang yang dia sudah bertemu 16 tahun lalu. Sekarang baru dia lagi untuk berkarya di situ. Di daerah Modio. Pastor Engelbert Schmitz pada waktu itu. Lalu hal lain juga. Pada zaman ini percobaan untuk masuk ke daerah Balim. Balim masih coba-coba pada saat itu. Dengan basis di Ena Rotali. Fransiskan coba masuk jalan kaki. Menembus Ilaga untuk sampai ke daerah Lemba Balim. Mungkin teman-teman dengar cerita tentang Kamerer. Yang hilang di hutan. Dan sudah diberitakan kepada Mama dia sudah meninggal. Bahkan bisa di-requem di Belanda. Setelah 3 bulan dia muncul lagi. Orang kaget semua dikira roh punya. Ternyata tidak. Mereka jemput dia di Komopah. Dia pulang sendiri datang dari daerah Ilaga itu. Itu percobaan-percobaan untuk masuk daerah Balim. Pada saat itu. Tidak berhasil juga. Percobaan yang kedua juga hampir masuk. Sampai di sungai Ibeleka. Sudah daerah-daerah sebelah Kinbim itu. Dari Tiong. Dari situ. Hanya sampai di situ. Padahal tinggal selangkah lagi. Masuk lembah. Tapi tidak masuk pada saat itu. Baru masuk pada ekspedisi berikutnya. Datang dari Jayapura. Tidak lama sesudah misionaris sampai di Tiong itu. Mereka kembali lagi ke Enaro. Dan mereka melaporkan keadaan itu ke Polandia. Ke Jayapura. Ternyata di Jayapura sedang siap pesawat untuk ke daerah situ dari Jenning. Dan hanya perlu waktu 1 jam 15 menit dibandingkan dengan 3 bulan dari Enaro. Dari Enaro sampai ke itu. Dan begitulah kemudian. Franciskan masuk di daerah Balim. Melalui Jayapura. Pada saat itu. Tapi pada tahap ini masih coba-coba. Pada zaman ini juga masuk ke daerah Moni. Wilayah Moni. Wilayah Moni itu wilayah timurnya Enaro. Ekari. Moni. Itu daerah-daerah Modio. Bilogai sekarang ini. Kugapa. Bilai. Bilai. Sebelum sampai ke Ilagah. Daerah-daerah itu. Tahap ini. Coba lihat lagi yang berikutnya. Mungkin kita langsung masuk ke zaman Staferman. Masa Staferman. Tahun 54 akhirnya Kramer. Katakan sejak dipulangkan ke Belanda. Pada saat daerah Holandia ini mau berubah dari Perfektus. Menjadi Fikariat. Karena ada tambahan daerah itu. Waktu itu dipikirkan siapa kira-kira yang menjadi uskupnya. Apakah Kramer ini atau yang lain. Penjajakan pada saat itu. Orang menilai negatif semua. Kramer itu. Lalu di Belanda. Dicari. Tiga orang yang diajukan ke propaganda Fides. Siapa yang kira-kira bisa menjadi. Uskup untuk Fikariat. Yang baru itu nanti. Pada saat. Dia berubah dari Perfektus. Menjadi Fikariat. Staferman ini. Orang yang tidak punya pengalaman di Papua. Dia belum kenal Papua. Waktu itu. Dia seorang guardian. Pemimpin biara. Yang ada di Belanda. Yang memang punya pengalaman misi juga di Cina. Lalu. Nama dia. Bersama dengan tiga nama lain. Dua nama lain. Dikirim ke Roma. Dan Roma. Meminta dia. Jadi uskup. Untuk itu. Mulai tahun 1954. Sampai dengan masa nanti bergejolak. Gejolak dengan Indonesia. Tahun 1961. Itu zaman dia. Zaman Staferman ini. Mungkin catatan penting pada zaman ini adalah melepaskan ternakdi tadi. Dan juga melepaskan sorong. Apa ini? Kepala burung. Setelah melihat bahwa daerah yang semakin luas kepedalaman di Enaro. Dan kemudian juga dari Enaro itu ke daerah Amungme. Daerah-daerah itu. Itu pengembangan lebih lanjut. Terasa semakin luas. Sehingga sorong dipikirkan untuk diserahkan kepada Agustin. Memang waktu itu ada pemikiran. Itu menurut catatan. Membeli. Jayapura kah? Yang Polandia inikah? Atau daerah timikian yang terdapat dari MSC? Atau kepala burung pada saat ini. Dan waktu itu dikatakan. Ini. Polandia ini kan baru saja di. Dari. Beralih dari. Perfektus menjadi vikariat. Jadi tidak mungkin diserahkan kepada WSA. Karena mereka mulai sama sekali yang baru. Mau beri daerah mimika. Baru dapat dari MSC. Sehingga tidak enak. Baru dapat diserahkan kepada WSA. Yang paling mungkin adalah memberikan daerah kepala burung. Walaupun tidak langsung semuanya. Karena baru belakangan fak-fak dan kaimana. Diserahkan kepada WSA itu. Tapi selain itu. Yang monokubari, sorong, aibasi dan pegunungannya itu. Itu diserahkan kepada WSA. Pada zaman dia. Hal lain mungkin tambahan terakhir adalah pengembangan ke Bali. Balim tadi ya. Tadi itu tahun sampai tahun 54 itu dicoba-coba. Tapi setelah tahun 50-an, 54 itu masuk ke Balim. Dan dari situ pengembangannya ke daerah pegunungan Bintang. Itu misi yang terakhir yang kami kembangkan. Yang pada zaman ini. Mulai dengan masuk lewat Kibirok. Kibirok kami dapat pertama itu. Tapi kemudian setelah menemukan lembah yang besar di Okbibab. Daerah Ok Sibil sekarang. Di Sibil. Kami menetap ke situ. Baru dari situ ke Okbibab ke daerah Akmis Sibil. Bilayah terakhir. Daerah itu. Lalu kemudian ambil Iwur. Iwur lepas Kibirok. Karena Kibirok juga sudah masuk jending-jending Gidi ini. Yang sekarang berkejolak. Itu daerah yang terakhir di pedalaman yang tempat kami masuk. Yang terakhir di gunungan. Pada zaman ini. Sesudah ini memang tidak disampaikan lagi bagaimana perkembangan sesudah tahun 1961. Ketika ada di bawah Untaed. Lalu Belanda tidak lagi memberitah di sini. Sehingga ketenangan, kepastian soal misionaris-misionaris itu juga tidak terlalu terjamin. Sudah pengaruh Indonesia ada di situ dan pengaruh Amerika juga ada. Itu tidak disampaikan di sini. Karena di situ lebih banyak pengembangan-pengembangan lain dari Fransiskan di daerah E-Poto untuk pusat KTKC. Lalu dimonamani untuk P5 untuk kopi. Di sini juga tidak langsung disampaikan juga bagaimana proses mendapat MAF. MAF ini memang sudah ada dengan kremers dan dengan kebutuhan untuk merebut daerah pedalaman juga sudah mulai dibicarakan mengenai perlu ada maskapai sendiri untuk penerbangan. Jawa Stafirman baru dimantapkan tentang AMA itu untuk merebut daerah-daerah pedalaman. Boleh dikatakan baru mulai tahun 1945-1961 itu baru mulai ada karya-karya pasor. Sebelum itu memang betul-betul hanya jalan keliling untuk memberitahu kepada jenling kami sudah masuk wilayah itu. Karena sesudah itu perang. Itu saya tidak bisa sampaikan secara detail walaupun ini juga sudah ringkasan. Tapi mungkin nanti akan dikembangkan dalam tanya jawab. Saya sampai di sini saja untuk mendapat gambaran kasar tentang bagaimana Fransiskan mulai dulu di tanah Papua ini. Begitu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih.